Perkiraan kita ini 250 masyarakat sudah kita siapkan, tapi lebihpun kita sudah siap. Relawan Geraha Putih telah melangsungkan rangkaian pelayanan kesehatan yang meliputi bakti sosial yang berlokasi di Badi Luar Banten. Agenda Geraha Putih hari ini adalah melakukan bakti sosial di Badi Luar. Kegiatan kita sudah terdaftar yang akan ikut di sana sekitar 300 kakak. Kemudian dari tim kita kira-kira 20 mobil dan 60 tim dari Geraha Putih yang didukung oleh komunitas yang lain seperti Al-Misbat, Jaya Baya, dan Belusuka. Bakosnya akan ngapain aja di sana, Pak? Di sana kita akan melakukan pemeriksaan kesehatan gratis untuk gula darah, kolesterol, asap murah, dan lain-lain. Kemudian kita juga akan membagikan budebek yang berisi kaos, geraha putih, dan juga kita membagikan pakaian layak pakai, buku, dan lain-lain. Kenapa memilih Badi Luar Badi? Kenapa? Kenapa pemilihannya di Badi? Kita memilih Badi karena Badi kan cukup menarik untuk didatangi. Dan hampir semua di antara kita belum pernah ke Badi, makanya pengikut dari kita sangat banyak. Al-Misbat, Jaya Badi Satu, saling berpegangan tangan untuk membantu mendukung ganjar. Bawa apa aja dari tim belusukannya? Beras, baju bekas. Ada berapa personen? Kita hanya empat. Kalau dari belusukannya empat, empat. Tapi ini belusukannya di Jakarta doang apa di setiap daerah ada juga? Enggak, ini sama Medan doang, hanya dua. Kita cabangkan Jakarta dan Medan sementara ini. Kita mau baki sosial ke Badui. Kenapa mau memilih Grah Putih untuk jadi partner? Yang waras. Kita memilih calon yang waras. Ada berapa personil? Kita hari ini cuma segini ya, harusnya tambah tiga. Personilnya ada dua, orangnya ada dua puluh lebih. Harapannya apa sih dengan adanya Baksos ini? Kita ingin supaya berbagi kepada sesama, dan kita memperkenalkan bahwa ini loh Indonesia, karena kita di sini semua beranekah ragam suku dan agama. Jadi kita harus bersatu, kita ini Indonesia setuju gak teman-teman? Setuju! Perjalanan ditempuh kisar tiga jam menuju Rangkas Bitung, dilalui rombongan sebelas kendaraan dengan melaju secara konvoy beriringan melalui akses tol Jakarta, Cilegon Merah. Setiba di Rangkas Bitung, rombongan pun dikawal pihak Babimsa, kepolisian sektor Lewidamar setempat, menuju lokasi yang berada tepatnya di Desa Bojong Menteng, Kampung Lades, Badui Luar Banten. Terima kasih telah menonton! Kegiatan bakti sosial Geraha Putih didukung oleh KAJD, kita alumni Jayabaya Bersatu, Belusukan, Almisbat, alumni Tirtayasa, UPN, Undip, Unas, Unpat, dan alumni UI. Sekarang kita lagi ada di kawasan Badui, terutama di sini namanya Masjid At-Taubah. Di sini Masjid At-Taubah itu adalah bagi Badui di sana. Karena kan Badui ini kan menganut agamanya itu tentang leluhur ya, nah sedangkan di sini, ini khusus untuk Badui yang berpindah ke agama Islam. Jadi di sini terkenalnya namanya Badui Mu'alaf gitu, makanya didikirikanlah namanya Masjid At-Taubah. Lokasi Geraha Putih sendiri yang akan bakis di mana? Lokasi Geraha Putih sendiri itu akan dilaksanakan di sini, di Masjid At-Taubah ini. Perkiraan kita ini 250 masyarakat sudah kita siapkan, tapi lebih pun kita sudah siap. Bakti sosial yang dilakukan di Ciboleger Badu luar Banten, diikuti oleh lebih dari 250 warga dan 50 perangkat desa, atau hampir total 500 warga setempat. Kita laksanakan hari ini dapat berjalan lancar. Ibu-ibu sudah dari jam 10, sangat semangatnya nih Ibu. Alhamdulillah, dari jam 10 sudah pada hadir. Mengurangi rahmat hormat saya, insya Allah kita semua berkat. Amin. Alhamdulillah, saya sebagai kepala desa di sini dan masyarakat alhamdulillah antusias karena adanya baksos untuk kesehatan dan ada sembako sedikitnya buat masyarakat itu, alhamdulillah. Dari jam 10, masyarakat saya ini alhamdulillah antusias sangat menunggu ini. Masyarakat di sini itu termasuk Baduy juga atau seperti itu? Kalau masyarakat di sini, alhamdulillah bukan Baduy, ini Muslim sudah masuk, Baduy masuk Muslim. Sudah masuk Muslim, sekarang sudah masuk Muslim. Ada berapa wakil? Alhamdulillah di sini sudah ada 30 kakak, itu yang Baduy masuk Muslim. Ada 30 kakak. Ada intusiasa ini apa sih harapan Banten? Ya harapan saya ke depannya dari Gera'a Putih ini tidak cuma untuk sekali ini saja. Jadi harapan saya harus ada bersinambungan untuk ke depannya. Dalam sambutannya, Ahmad Akbar, selaku ketua umum Gera'a Putih menyampaikan, jika Gera'a Putih hadir untuk masyarakat sekalian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. untuk melayani tes kesehatan gratis tersebut. Terima kasih. Semoga kita bisa mengadakan acara yang lebih besar lagi di sini. Masyarakat kelihatannya cukup solid dan mereka sepertinya akan mendukung calon presiden kita yang kita dukung ini, Pak Ganya. Ada niatannya untuk kembali lagi ke sini, Pak? Saya rasa akan baik sekali kalau kita akan kembali ke sini lagi dengan acara yang lainnya. Nah, dari sini atau Graal Putih akan melakukan hal ini di tempat-tempat lain? Sepertinya kita perlu mengadakan seperti ini, karena kalau di satu tempat sampai 500 kakak seperti ini, rasanya cukup efektif. Ada yang ingin diucapkan, Graal Putih, untuk ucapkan makasih atau kepada saudara? Terima kasih untuk semua yang melihat acara ini, dan kami berharap di lain waktu akan memberi kami dukungan, karena dukungan seperti sebelah ko itu juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!